Jadi berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Syafra Rila, dokter mohon dibantu share makanan sehari-hari untuk perempuan penderita kista, seperti apa ini dokter? Kalau nggak salah pernah saya share di telegram sih ya, ini karena memang kondisinya gini Pak Bu, kalau saya pribadi itu tidak terlalu mengkultuskan jadwal makanan sih ya, yang jelas gini, kista pada perempuan Anda harus tahu penyebabnya apa, salah satu penyebab kista itu kan adalah ketaseimbangan hormon, nah hormon itu Anda dapat dari mana dulu gitu kan, atau ketaseimbangan pada pencernaan Hormon Anda harus tahu, Anda dapat dari mana, misalkan nih banyak makan ayam-ayam atau mungkin daging, produk daging yang ada suntingan-suntingan hormonnya, itu juga bisa Kemudian tepung-tepungan, saya sering sampaikan tepung-tepungan, apalagi produk-produk mie instan, itu olahan dalam bentuk tepung itu, itu stop dulu lah gitu loh Nah bagaimana caranya? Sebenarnya pola-pola itu sudah banyak saya share ya, pagi makan apa, siang makan apa, ya contoh mungkin pagi Anda makan, ya minum air madu, mungkin jeruk nipis, atau mungkin ultimate kunyit juga bisa Makan kurma, ya makan minyak-minyak zaitun, ya sedikit beberapa potong buah gitu, sudah cukup sebenarnya, nanti siang baru makan Nah makannya diganti dengan nasi merah, atau nasi coklat gitu kan, atau beras coklat gitu kan, karena ada tambah di situ ada ikan-ikanan gitu kan, ada sayurnya juga Ya ada pedesnya sedikit, sudah cukup, nanti malam ya baru makan buah lagi, ya lama-lama akhirnya apa, lemak-lemak di badannya mulai hilang dan Kistanya sebenarnya bisa hilang dengan sini, itu terlalu banyak, sudah banyak banget testimoni yang saya dapatkan itu ketika mengubah pola makan, itu bisa berubah Salah satunya itu, intinya apa? Kurangi makanan-makanan olahan, tepung dikurangi, ya kemudian nasi putih itu dikurangi, ya ganti dengan karbu yang sehat, minyak-minyakan dikurangi Makanan-makanan yang kecendungannya ada tinggi dengan produk-produk yang mengandung hormon gitu kan, itu dikurangi juga Nah itu salah satunya sih ya, kemudian seafood-seafood ya, atau mungkin yang kontaminasi dengan logam Dengan berat, dengan laut yang tidak sehat, itu juga dikurangi, atau mungkin di-stop, cari yang sehat-sehat aja lah gitu kan, kemudian sayur atau buah-buahan Juga yang berpotensi untuk terkena pesisnya, itu juga di-stop, karena memang kebanyakan yang ada pada tubuh orang-orang yang Kena seperti ini itu adalah tadi, produk-produk tadi, kebanyakan yang saya perhatikan, ya seperti itu Wallahualam bisop, saya kira mungkin cukup, sudah 11 per 4 ya Terima kasih telah menonton!